Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua Apa kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman yang sudah Mengklik video ini dan mau menontonnya Sampai habis ya Mau dukungannya dengan cara Like, comment, and subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat videonya Saya juga ingin menyapa Teman-teman yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Channel vlog bunda astrid selamat datang ya Salam kenal dari vlog bunda astrid Perkenalkan ya Saya ibu rumah tangga Dengan dua orang putri ya teman-teman Saya berasal dari Kebupaten Pandenglang ya Provinsi Banten Dan saya juga ingin menyapa Teman-teman yang sudah Mendukung channel vlog bunda astrid Sampai saat ini ya Saya ucapkan terima kasih banyak Saya tidak dapat membalas Semua kebaikan teman-teman disini Semoga Allah membalas Semua kebaikan teman-teman disini ya Amin Baiklah teman-teman Di video kali ini Saya ingin muster kegiatan saya Ketika Bersih-bersih Dapur ya teman-teman Di kali ini Saya membuat video Langsung di dapur ya Karena rencananya Mau memulai Memasak gitu ya teman-teman Saya masih punya ayam Bumbu Lada Hitam Yang kemarin saya masak Tapi masih banyak sisa gitu ya Dan saya taruh di kulkas gitu Dan pagi ini Rencananya Mau saya hangatkan Untuk sarapan Pagi anak-anak ya Gimana teman-teman Semua disini Sudah sarapkan Sarapankah pagi ini Ayo yang belum sarapan Silahkan sarapan ya teman-teman Bagi yang sudah Selamat menjalankan Aktifitasnya ya teman-teman Jadi kegiatan saya Pagi ini Diawali dengan Membereskan Cucian piring Yang menumpuk di bak Ya teman-teman Yang sudah ditiriskan Semalaman Dan kali ini Mau saya rapihkan Ketempatnya gitu ya Karena itu Cucian piring Sudah melambai-lambai Cucian piring Yang baru ya teman-teman Dan rencana juga Siang ini Selepas itu ya Selepas cuci piring Saya mau menyikat Itu ya Zingnya gitu ya Zingnya itu Apa Washtapel ya Karena Banyak kotoran gitu Jadi mau saya sikat Bersih gitu Biar terlihat King celong ya Teman-teman Walaupun Tidak baru Tapi King celong gitu ya Dan itu Wallpapernya Mau saya sikat juga ya Teman-teman Wallpaper seperti ini Kuat ya teman-teman Pas disikat Dia tidak rusak ya Asal kita menyikat Menyikatnya Tidak terlalu kencang gitu Jadi kalau kotor itu Tinggal disikat aja ya Tapi gak usah Kencang-kencang Biasa aja Yang penting bersih ya Teman-teman Nah ini kan Sering terkena Cipratan cuci piring Gitu ya Terus Apa Kotoran kopi Entah apalah ya Pokoknya yang Nempel di wallpaper Dekat Ini ya Pipa airnya itu ya Jadi rencananya Setelah cuci piring ini Mau saya sikat gitu ya Mau saya bersihkan Biar king celong ya Teman-teman Nah teman-teman Saya ingin bercerita sedikit ya Itu yang di Atas media Evalase itu ya Yang dekat Ibon itu Bunga yang ada potnya Itu bikinan saya ya Teman-teman Itu terbuat Dari kain flanel Dulu saya jualan Seperti itu Karena Jualannya sudah selesai Gitu ya Dan masih ada sisa Bungaan gitu Akhirnya Saya simpan Untuk di dapur gitu Dibongkar Dari plastiknya gitu ya Buat menghias Bakar sendiri Karena Seperti itu Sebenarnya Sosok banget ya Sama Bunga-bunga Daun-daun gitu ya Meskipun Ngurusnya Gak bisa gitu Tapi diusahakan Membeli yang Kayak plastik gitu Daun-daunan Tanaman yang plastik Tanaman plastik Gitu Terus kalau bisa bikin Ya Bikin sendiri Gitu ya Yang dari kresek Gitu Cuman Sudah saya buang ya Karena sudah kotor Sudah berdebu Gitu Nah ini di video Kita sedang mencuci Ini ya Zingnya itu ya Washtapel ya Teman-teman Jadi Ada kotoran-kotoran Agak membandel Gitu ya Jadi kita sikat Pelan-pelan Yang pertama kali Ini ya Ini dulu ya Yang disikat Nanti setelah ini Baru saya mencukai Wallpaper Wallpaper ini bagus sih Kalau kata saya ya Lengga udah rakat Gitu Terus murah Lagi kan Terus perawatannya mudah Tinggal disikat aja Gitu Karena kan Gak berasa ya Tiap hari digunakan Jadi Terkadang Kalau gak cepat dibersihkan Ya seperti ini Gitu Banyak Apa Kotoran-kotoran Yang menempel Pada Zing Ini ya Washtapel Nah ini saya coba Ini ya Sikat nih Wallpapernya nih Ternyata masih bagus aja Gitu Gak sobek Atau rusak Gitu ya Rencana saya juga Mau beli lagi Ini wallpaper yang Seperti ini ya Buat di teras rumah Saya mau kasih Wallpaper aja Untuk dinding Rumah Di depan Teras ya Jadi saya itu Apa ya Petah di dapur Gitu ya Teman-teman Kalau dulu sih Saya taruh tipi Disini ya Di dapur Terus ngampar karpet Gitu ya Gelar tikar Gitu ya Maksudnya Yang par karpet Itu Gelar tikar Disitu Gitu Jadi dapurnya tuh Berasa Nyatu dengan Ruang keluarga Gitu Jadi seringnya Kumpul di dapur Sini Gitu Tapi sekarang Hanya 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 untuk Menata barang Satu itu Gitu ya Nah ini ya Lihat ya Wallpapernya Sudah disikat Dan sekarang Sudah dibersihkan Gitu ya Disiram-siram air Dan masih bagus ya Wallpapernya ya Anti air Gitu ya Teman-teman Gak cepat rusak Gitu Bagus sih ya Wallpaper seperti ini Udah murah Tapi Kualitasnya Oke gitu Lemnya juga Gak gampang Kelupas Gitu Nah ini Saya bersihkan ya Kain lapnya Yang khusus Untuk ngelap Washtapel Seperti ini ya Kain basah itu Saya lap Saya bersihkan Terus disikat Ya Karena si Keramiknya ini Terkena Kerak Air gitu ya Waktu itu kan Airnya Menggunakan Air Artesis ya Teman-teman Ngebor Dari dalam Tanah Cuman airnya Mengandung Mengandung Kapur ya Teman-teman Jadi Ke barang-barang Yang ada di kamar mandi Itu cepat banget Kuningnya gitu ya Terlebih lagi Sama bak mandi Bak mandi itu Cepat banget Kotornya gitu Dan airnya pun hangat ya Teman-teman Tapi sekarang Sih udah enggak ya Sekarang kan sudah ganti Mata airnya ya Jadi sekarang Sudah bagus Sudah bisa diminum Tapi karena Sudah terbiasa Minum Air dari galon Ya teman-teman Jadinya Kalau masak air itu Rasanya Berbeda Gitu ya Padahal Lebih terjamin Merebus air ya Teman-teman Cuman keluarga saya Kurang suka Gitu ya Karena sudah terbiasa Minum air dari galon Gitu ya teman-teman Enggak apa-apa ya Teman-teman Berbeda selera ya Jadi kan Kalau air yang Artesis itu Enggak bisa Dipakai masak Gitu ya Tapi kalau air yang Sekarang Karena berasal dari Mata air Bisa untuk dimasak Untuk buat kopi Gitu Enaknya seperti itu Gimana teman-teman Semua Masih dalam Suasana libur Anak sekolah Ya teman-teman Gimana nih Masih pada Liburan kah Masih di rumah Orang tua Atau Di rumah Senak saudara ya Berkunjung Karena libur Gitu ya Selamat berlibur Ya teman-teman Dan yang masih Bekerja Selamat beraktifitas Semangat ya Teman-teman Kalau saya Gak kemana-mana ya Teman-teman ya Di rumah aja Gitu ya Cuman Kalau setiap sore Setiap jam Empat Atau setengah lima Jadwalnya Keliling gitu ya Ngajak jalan-jalan Anak-anak Untuk jajan Jajan-jajan Ringan gitu Alhamdulillah Ya Anak-anak saya itu Betah di rumah juga ya Gak minta Pergi ke Jalan-jalan Kemana Gitu Gak cuman kemarin doang Minta jalan-jalan Berenang Nah sesudah itu Sudah gitu Gak minta kemana-mana Lagi gitu Karena ditambah Sayanya juga Males ya Males untuk Berpergian gitu ya Jadi Enak-enak saya juga Kebobo Males kayaknya Untuk berpergian gitu Lebih enak di rumah Rebahan gitu ya Jadi liburan tuh Dipakai untuk Istirahat gitu Jadi banyak cara Untuk menghabiskan Liburan ya teman-teman Ada yang Khusus untuk Beristirahat Ada yang Untuk Berrekreasi Bebas ya Teman-teman ya Sebenarnya bisa saja Main ya Berkunjung ke rumah Kakak saya ya Yang diserang gitu Lumayan kan Jaraknya jauh ya Jadi Sekiranya itu sama saja Dengan jalan-jalan Nanti setelah Nyampe rumah kakak Biasanya kakak itu Suka ngajak Jalan-jalan Anak-anak saya Gitu ya Entah ke kota Cilegon Entah ke Masih diserang Gitu Pokoknya keluar dari Rumah kakak saya Gitu ya Untuk menjalan Mengajak jalan-jalan Keponakannya Entah itu untuk Pergi main Makan Atau Jalan-jalan di mall Gitu ya Cuman Kali ini sudah lama ya Saya tidak main juga Ke rumah kakak saya Gitu yang diserang Karena waktunya Suka tidak kebetulan Aja gitu ya Karena kan Kalau libur juga Kakak saya itu Suka pergi Berlibur juga Ke Kampung Suaminya Gitu ya Kakak ipar saya Gitu Karena kakak saya itu Kan dua-duanya Bekerja ya Teman-teman Suami istri itu Bekerja Gitu Kalau saya kan Hanya di rumah Sebagai ibu rumah tangga Gitu Kalau kakak saya itu Kan bekerja Jadi liburnya juga Sabtu minggu Gitu Jadi kalau mau main pun Harus tanya dulu Ada di rumah Atau enggak Gitu Kan kasihan juga ya Kalau sudah jauh-jauh Dari sini ke sana Ternyata Tidak ada Gitu Masa kita balik lagi kan Gitu Lumayan Jaraknya jauh ya Kalau Ngebut Setengah jam Kali ya Kalau Kayak saya Seperti ini Bisa satu jam Bisa satu jam Karena santai ya Kalau saya bawa motor Itu santai Entah kenapa ya Setelah jadi Ibu rumah tangga Gitu Kalau bawa motor itu Enggak berani Untuk kebut-kebutan Gitu ya Teman-teman ya Kalau dulu mah Kebut-kebutan Udah biasa ya Waktu gadis tuh Tapi sekarang Perasaan Was-was gitu Gak bisa ngebut Kayak dulu Gitu ya Jadi lebih baik Melipir di pinggir Gitu Santai Gitu ya Yang penting Selamat Gitu Kalau sekarang mah Kalau dulu mah Waktu belum menikah Ya Biasanya Nyelip-nyelip Gitu Berani Gitu Kalau sekarang mah Enggak Gitu ya Karena Sudah tahu Membawa Anak Mungkin Gitu ya Saya Sedikit cerita ya Teman-teman Saya bisa motor itu Dari SMP ya Teman-teman ya Dari SMP Kelas 1 Kayaknya Jadi pertamanya Diajarin dulu Sama bapak saya Ya teman-teman Terus Setelah itu Saya bisa bawa Sendiri tuh Dulu Dulu saya nyuri-nyuri Ya teman-teman Nyuri-nyuri Ini Belajar motor Gitu ya Naik motor Gitu Ke jalan Gitu Nyewa Motor Ojek dulu tuh Kalau gak salah ya Waktu jaman sekolah SMP Saya bertiga tuh Teman saya Entah masih ingat Atau enggak ya Teman saya sekarang itu Bertiga itu Saya nyewa motor Dulu itu Jaman Masih murah ya Semua masih murah Jadi 1 jam itu 25 ribu Terhitungnya mahal ya Kalau sekarang tuh Jadi 25 ribu Jaman dulu itu Ongkos aja Masih gope gitu ya 500 Itu Ongkos angkot ya Dulu Ongkos angkot sekolah Gitu Gope Itu Nyewa motor 1 jam 25 ribu Ya mungkin Lumayan mungkin ya Kata Ojeknya ya Ngerjain juga Itu anak SMP Nyewa motor Gitu Cuma pada jaman SMP Gitu ya Cuman seneng aja Gitu ya Ketukang Ojeknya Bilang gini Jangan bilang-bilang Sama ibu ya Digituin Kalau Kalau saya Nyewa motor Ya tenang Katanya gitu Karena kan Ojek itu Kenal sama ibu saya Gitu ya Teman-teman Sering itu ya Saya nyewa-nyewa motor Begitu Sama temen saya Pada saat itu SMP SMA SMA sih Sudah boleh ya Sudah boleh Bawa motor Ke jalan gitu Sama bapak saya Karena SMA mungkin Pikirannya Udah Ini ya Udah Agak dewasa Gitu ya Waktu SMP kan Masih Bocil lah ya Ibaratnya SMP kelas 1 Udah bawa motor Ke jalan itu kan Bahaya sekali Gitu Jadi cuma sayanya aja Yang agak bander Gitu Gak dibolehin bawa Eh malah nyewa Di Ojek Gitu ya Tapi untungnya Tidak terjadi Sesuatu apapun Ya teman-teman Pada saat itu Lancar-lancar Aja Gitu Masa kecil dulu Memang Indah sekali ya Indah untuk Dikenang Gitu Waktu dulu Waktu masih kecil Pengen segera Jadi dewasa Gitu ya Tapi setelah Dewasa Rasanya Ingin sekali Kembali seperti Anak kecil Gitu ya Teman-teman ya Karena tidak mudah ya Untuk menjadi Orang dewasa itu Luar biasa Ternyata ya Teman-teman Rasanya kangen Sekali ya Sewaktu masih Kecil ya Ada kakak Ada adik saya Gitu bertiga ya Tinggal di rumah Orang tua gitu ya Masih kecil Dan teman saya Berantem itu Adalah adik saya Yang laki-laki ya Yang ketiga itu Jadi Kita tuh sering Berantem ya Tapi berantemnya itu Yang gimana-gimana Gitu ya Yang agak jahil Gitu Jadi kalau Siapa yang Bangunnya Kesiangan Mulutnya itu Dikasih Garam Gitu ya Nah itu Masa indah banget ya Untuk Dikenang gitu Duh jadi Melo gini ya Ingat masa kecil Gitu Kalau sama Kakak Perempuan gitu ya Kadang suka Rebutan kerjaan Ya teman-teman ya Jadi kayak Cucian Piring gitu Cucian baju Yuk sirik-sirikan Siapa ini yang ngerjain Siapa yang ngerjain Gitu Sama Kalau jaga warung ya Teman-teman Karena dulu itu Orang tua saya Punya warung ya Dan sampai sekarang sih Masih punya warung gitu Cuman berbeda kondisi ya Kalau dulu Rame sekali warungnya Tapi kalau sekarang Sudah Sepi banget ya Teman-teman Semakin Carang Pembelinya gitu Padahal Warungnya itu Sudah lama sekali ya Teman-teman ya Paling lama Bertahan lah Di perumahan Orang tua saya tinggal Gitu Jadi kalau dulu itu Kan orang Ibu saya Jualan sayuran ya Teman-teman Kalau bapak saya kan Pegawai pemda gitu Jadi kalau pagi itu Ibu saya jualan sayuran Kalau pas libur Anak-anaknya Bantuin Sangking Rame nya gitu Itu warung ya Teman-teman ya Jadi ibu saya Bagian Ngitung Dan Kakak saya Yang bagian ini Laci nya Uang gitu ya Ngembalikan uang Dan nerima uang Gitu Dan saya juga Kalau setiap jaga warung Itu rame banget ya Kadang Namanya masih kecil ya Kadang suka nyelipin uang Itu ya Suka ada aja Buat jajan sekolah Lebih gitu Uang lebih Rame Jadi warungnya itu Itu namanya Kenangan dulu ya Teman-teman ya Kenangan Masa kecil Gitu ya Tapi sekarang Warungnya sudah sepi Ya teman-teman Udah gak kayak dulu Terlebih ditambah Banyak warung Kalau sekarang kan Jadi Terbagi-bagi lah Gitu yang belinya Mungkin ya Kan kalau sekarang Sudah banyak Alpa Mini market Mini market Gitu ya Walaupun di kampung Gitu Kalau dulu makan Gak ada ya Teman-teman ya Jadi Mengandalkan warung Warung terdekat Gitu ya Cuma ada agen-agen Tapi kan jauh Gitu Makanya mengandalkan Warung-warung terdekat Kalau zaman dulu sih Kalau sekarang Mas Setiap Kampung Setiap Bengkolan Ada ya Warung Gitu Di market Gitu Semoga Dimurahkan Dan dimurahkan Aja Rejeki Kedua Orang tua Saya Teman-teman Orang tua Kita Semua Amin Semoga Dimudahkan Rejekinya Disehatkan Badannya Amin Ya Allah Amin Jadi kangen Kumpul Barang keluarga Barang Sama Saudara-saudara Seperti kakak Dan adik Meskipun Cuma bertiga Tapi rasanya Kangen sekali Gitu ya Baiklah teman-teman Sudah dipungjung video ya Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang masih menonton Di detik ini Mohon dukungannya Dengan cara Like, Comment, and Subscribe Saya ucapkan Terima kasih banyak Semoga Allah Membalas Semua kebaikan Teman-teman Semua disini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa Di video berikutnya Bye Sampai jumpa